Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Hari ini kita akan kembali membuat jajanan anak sekolah yang bisa kita jual dengan harga seribuan Dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau request resep kali ini Jadi sesuai permintaan, resep kali ini akan kita buat menggunakan bahan utama dari biskuit Dan kita akan gunakan biskuit beri Yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama kita siapkan 150 gram biskuit meri Kemudian ini semua akan kita blender hingga halus Setelah itu Ini kita pindahkan ke dalam wadah Lalu kita tambahkan 20 gram gula halus Sambil kita saring seperti ini Kemudian ini kita aduk menggunakan spatula hingga tersampur rata Lalu sekarang kita tambahkan 1 sendok teh baking powder Dan ini semua akan kita aduk kembali hingga tersampur rata Setelah itu kita masukkan 1 saset susu kental manis dengan isian 40 gram Lalu kita tuang sedikit demi sedikit 180 ml air putih Sambil kita aduk menggunakan spatula seperti ini Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya tercampur rata Dan tidak ada yang menggumpal seperti ini Lalu sekarang kita akan masukkan 2 sendok makan minyak goreng Dan akan kita aduk kembali hingga semuanya tercampur rata Terima kasih telah menonton! Kemudian sekarang kita oleskan sedikit minyak di atas loyang cetakan seperti ini Lalu setelah itu kita tuang seluruh adonan ke dalamnya Selanjutnya ini akan kita kukus selama 40 hingga 45 menit menggunakan api yang besar Setelah siap dikukus Kita keluarkan dari dalam loyang Lalu sekarang akan kita cetak menggunakan cetakan Hello Kitty seperti ini Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita siapkan mica dengan ukuran 6x6 cm Lalu akan kita beri buttercream di atasnya seperti ini Dan untuk cara membuat buttercream ini bisa teman-teman lihat di video aku sebelumnya Terima kasih Lalu kita letakkan 1 buah kue meri di bagian tengah Dan akan kita bentuk bagian mata dan juga mulut menggunakan saus toklat seperti ini Terima kasih telah menonton! Kemudian agar terlihat lebih menarik Di sini aku juga taburkan sprinkle di bagian buttercream Terima kasih telah menonton! 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 Nah, akhirnya resep kita kali ini sudah jadi Bagiku resep kali ini sangat simple, mudah dan juga dari bahan yang mudah dicari Jadi teman-teman silahkan coba di rumah ya Dan untuk potongan bentuk dari kue meri Bisa teman-teman sesuaikan dengan setakan yang ada di rumah ya Atau boleh juga teman-teman potong sesuai dengan selera masing-masing Jadi kreasikan dengan seleramu ya Bagi teman-teman yang ada mencoba resep ini Berbagi ke aku ya pendapat kalian tentang rasa dari kue meri ini Dan semoga resep kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua Terima kasih, sampai jumpa teman-teman